Boleh cerita dikit gak Pak, memang tidak diajak di kabinet yang ini? Ya saya lebih memilih untuk kembali ke habitat saya. Karena kasihan satu perusahaan sudah ditinggal, karena banyak sekali yang harus dikerjakan, dan kebetulan ini juga orang yang mesti dikasih makan sudah gak sedikit, sudah lebih dari 100 ribu orang. Jadi kalau nanti ada sesuatu, saya akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang telah saya buat sebelumnya. Jadi saya lebih memilih, udahlah jadi pengusaha saja. Jadi pengusaha. Semua sepakat di sini Pak, Anda adalah salah satu pengusaha Indonesia yang terbaik. Bisa diceritakan pada saat, di tayangan tadi diceritakan bahwa memulai dari sebuah pabrik sepatu, dan kini baru saja Anda mengatakan 100 ribu karyawan. Dulu karyawannya berapa Pak, dan sekarang sudah punya anak usaha apa saja? Kalau bicara tentang memulai usaha, saya akan kebetulan memulai dari kecil. Memulai dari saya masuk kuliah tingkat satu di Fakultas Kedokteran Gigi. Walaupun waktu SMP, SD, SMP, SMA sudah cari uang, tetapi cari uangnya itu tidak beneran. Cari uangnya tidak untuk menghidupi, tetapi sekedar buat jajan-jajan atau apa. Tapi setelah saya masuk kuliah, saya cari uang itu untuk menghidupi. Untuk membiayai kuliah, menghidupi diri saya sendiri, dan pada akhirnya bisa menghidupi keluarga.